Shalom buat kita semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak kami yang bertah-tah tinggi di dalam kerajaan surga, Pada kesempatan ini, Bapak kami mengucap syukur atas berkah dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa merasakan kasih dan sukacita yang datangnya darimu saja, Bapak. Saatnya, Bapak kami akan mendengarkan sebagian dari isi firmanmu, yalah firmanmu yang dibawa oleh hambamu ini, supaya bisa berjalan dan bekerja sesuai dengan kendakmu saja. Dan apapun yang dikatakan oleh hambamu ini, supaya bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, Bapak kami sambut firmanmu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suruh selamat manusia. Amin. Sekali lagi, shalom buat kita semua. Apa kabar, teman-teman terkasih? Yang pastinya selalu dalam keadaan sehat, kan? Dan jangan lupa selalu mengucap syukur dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali di hidup kita, kita menuntut keadaan sekitar kita, melakukan baik bagi diri kita. Bahkan kita juga menuntut Tuhan, supaya Tuhan melakukan dan memberikan yang terbaik atas diri kita. Tapi tanpa kita sadari, seharusnya kita melakukan yang terbaik. Bukan kita yang menerima, tetapi kita yang melakukan. Saya rasa itu bukan suatu hal yang adil ketika kita menuntut, tapi kita tidak mengerjakan apa-apa. Nah, para firman Tuhan kali ini akan mengajarkan kita bagaimana seharusnya bersikap untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi sekitar kita. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yerimia, pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dengan tema, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Mari kita baca, kita buka alkitab kita dari Yerimia 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang aku beritahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari firman yang sudah kita baca dan dengar tadi, terdapat satu tokoh, yaitu Yerimia. Sebelum Yerimia lahir, Allah sudah membentuk dan menetapkan Yerimia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa dan menjadi hamba Tuhan. Yerimia dipanggil oleh Allah di saat usianya yang masih sangat muda. Yerimia pun pada saat itu merasakan khawatir ketika dia memikirkan harus menyampaikan firman Tuhan kepada tua-tua Yehuda. Yerimia pada awalnya menolak panggilan Tuhan dengan alasan dalam ketidakpanda yang berbicara. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa hal itu bukanlah alasan. Dan Tuhan berkata pada ayat yang ketujuh dan berkata, Yerimia pun pada akhirnya tidak bisa menolak panggilan Tuhan itu. Karena yang kita tahu Yerimia adalah orang yang sangat taat kepada Allah dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Yerimia pun melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan dan memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel dari segala perbuatan jahat. Kisah dari Yerimia ini mempunyai kemiripan dengan kisah Musa. Baik Yerimia maupun Musa sama-sama mempunyai alasan dalam ketidakpanda yang dalam berbicara. Dan mereka pun masih sangat muda. Tetapi mereka adalah orang yang sangat taat kepada Allah dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah Yerimia ini kita dapat belajar bahwa kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kita merasa diri kita tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi percayalah bahwa di saat kita sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Pasti Tuhan akan menyertai dan memberkati apa yang kita kerjakan. Dan kita lihat dari Yerimia yang di usianya yang masih sangat muda. Dia sudah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia pun melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka itu kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya menjadi pengaman atas kerja orang lain. Tetapi perhatikan diri kita. Sudahkah kita menjadi berkat? Nah pertanyaan-pertanyaan ini pasti selalu ada di setiap hati kita masing-masing. Pastinya di setiap hati kita masing-masing kita merasa bahwa diri kita belum bisa menjadi berkat. Maka dari itu mari salurkan diri kita untuk bisa menjadi berkat. Sebagai contoh atau ilustrasi, saya akan memberikan satu contoh atau ilustrasi kepada kita semua. Ada seorang anak muda yang di usianya yang masih sangat muda. Dan di saat itu Allah mengetuk pintu hatinya dan memanggil anak muda itu untuk melayani Tuhan. Tetapi anak muda itu menolak panggilan Tuhan itu. Dia selalu menunda-menunda semua panggilan Allah kepadanya. Dan dia pun sibuk dengan masa mudanya. Dia mencari kesenangan pribadi, mencari kesenangan di luar sana. Sampai dia lupa dengan panggilan Allah itu kepadanya. Dan pada akhirnya pun anak muda itu jatuh sakit. Dia terbalik lemah tak berdaya di rumah sakit. Anak muda itu menyesali semua yang diperbuatnya. Dia pun menyadari dan berpikir bahwa panggilan Tuhan itu adalah penting bagi dirinya. Dia menyesali karena dia sudah menunda-menunda semua panggilan Tuhan itu. Dan pada akhirnya pun anak muda ini meninggal. Semuanya sia-sia. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi dirinya untuk melayani Tuhan. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dari cerita atau ilustrasi yang saya berikan tadi. Apakah yang dapat kita petik dan apakah yang dapat kita pelajari dari cerita tadi? Nah, yang dapat kita pelajari dari kisah ilustrasi tadi. Yang dimana disarik kita masih sanggup. Maka lakukanlah dan jangan menunda-menundanya. Salurkan diri kita untuk bisa menjadi berkat. Maka Tuhan akan menyertai apa yang kita kerjakan. Dan kita kaitkan dalam pandemi saat ini. Yang dimana pandemi ini melanda dunia dan melanda negeri kita. Maka dari situ kita berpikir. Sudahkah kita memberi berkat pada saat situasi ini? Dalam hal terkecil terlebih dahulu. Yaitu mendoakan, saling mengasihi, saling membantu, dan saling memberikan firman Tuhan dengan cara apapun itu. Maka lakukanlah. Itu saja sudah suatu memberikan berkat bagi banyak orang. Dan selalu lakukan apa yang menurutmu baik. Dan teruslah menjadi berkat bagi bangsa ini. Menjadi berkatlah bagi sesamamu. Menjadi berkatlah bagi nama Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Salurkan diri kita untuk bisa menjadi berkat. Dan jangan lupa selalu izinkan Tuhan. Supaya Tuhan selalu memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teruslah menjadi berkat bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik. Bapak kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga. Bapak kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaanmu yang masih keberikan kepada kami. Sampai saat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firmanmu. Biarlah firmanmu ini dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing. Terus pimpin kami ya Bapak. Supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bisa menyalurkan diri kami untuk banyak orang. Supaya kami bisa Bapak melayani Ibu dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk negara kami saat ini Bapak. Dalam situasi yang melanda dunia ini Bapak. Kiranya Bapak pandemi ini dapat berakhir di dalam kendakmu saja. Dan kau yang sang pertangan ya Bapak. Kau yang memberkati semuanya ya Tuhan. Bapak ilang doa kami Bapak. Atas segala jaya Bapak kami meminta ampun. Atas dosa-dosa yang telah kami berbuat. Ampuni kami Bapak. Agar kami layak disebut sebagai anakmu. Dan bisa mendapatkan berkat darimu saja. Dalam nama anakmu Yesus Kristus. Juru selamat manusia. Amin.